Pak Wirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo bersiap menyebut wisatawan asing maupun lokal. Berbagai tempat wisata dan event disiapkan termasuk Bandara Internasional Komodo. Event Picnic Over the Hill atau Picnic di atas bukit menjadi salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur NTT. Digelar di atas bukit para puar, event ini menawarkan nuansa pemandangan matahari terbenam dengan view point 360 derajat. Menparagraf Sandiaga Uno mengapresiasi event yang digelar kantor Badan Otorita Labuan Bajo Flores ini. Dalam kunjungannya di Labuan Bajo, Menparagraf Sandiaga Salahudin Uno juga mengecek kesiapan Bandara Internasional Komodo dalam menyebut libur Natal dan Tahun Baru. Bandara Komodo ditargetkan bakal menerima kunjungan 1 juta wisatawan di tahun 2024. Memang yang menjadi peluhan dari masyarakat parekraf ini adalah harga tiket yang masih mahal. Oleh karena itu kita akan menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi seiring dengan kesiapan daripada ekosistem parekraf di sini. Di Labuan Bajo, Menparagraf bersama Menteri BUMN Erik Thohir juga menghadiri Forum Kemitraan Bisnis Indonesia Tiongkok keempat. Forum yang menghadirkan pemerintah dan lebih dari 300 pengusaha Tiongkok ini berfokus pada diskusi interaktif antara pemerintah dan pelaku usaha dalam proyek strategis Indonesia Tiongkok. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Gesio Viana, INews melaporkan.